Selamat siang, Pemirsa Inilai Hedlan News pukul 14 waktu Indonesia Barat. 15 nelayan dinyatakan hilang akibat kapal berbendara Thailand dan kapal nelayan tabrakan di perairan Tuban, Jawa Timur. Berdasarkan informasi petugas Pelabuhan Berondong Lamongan, tabrakan terjadi pada pukul 4 dini hari tadi saat kapal berbendara Thailand KM Tyson sempat membawa tapioca dari Thailand, tujuan Surabaya bertabrakan dengan KM Mulia Sejati. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencarian 15 nelayan yang hilang, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Misngadi, Syah Bandar Pelabuhan Berondong Lamongan, Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimanakah upaya atau bagaimanakah kronologis peristiwa ini, Pak? Siap, kronologis kejadian ini saat di pagi sekitar pukul 4 pagi. Itu kapal nelayan Mulia Sejati ditabrak ke MV Station 4 di posisi kurang lebih 17 mil dari Pelabuhan Berondong gitu, Pak. Bagaimanakah upaya pencarian saat ini, Pak? Untuk posisi sekarang, sudah harap evakuasi terhadap 12 orang yang selamat. Untuk yang 15 masih belum diketahui nasibnya. Jadi ini yang 12 untuk dievakuasi ke Pelabuhan Lamongan Sorpes untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut gitu, Pak. Jadi masih 15 orang masih dicari ya, Pak Misngadi, ya? Siap, ini Basarnas beserta tim lainnya menyisir para kurban tersebut untuk mencari keberadaan mereka, gitu, Pak. Baik, Pak Misngadi, dari 15 orang yang masih dicari, apakah warga negara mereka semua, warga negara Indonesia, Pak? Oh, yang dicari ini warga negara kita, Pak. Baik. Nelayan dari Juwana, Jawa Tengah, gitu, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Misngadi telah memberikan informasi kepada kami.